Hai hai guys welcome back to Bimasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah kita lanjut lagi ya untuk main game Farmers live nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini kita langsung melanjutkan permainan kita yang kemarin dimana tanaman kita ini sudah siap untuk dipanen ya ya guys dan ini kalau kalian lihat ada cabbage nih bisa tinggal kita ambil aja sih sebenarnya ya Oke semoga enggak kepenuhan tapi kayak sih bakal kepenuhan sih ya bentar gua naruh dulu fuel yang kita dapatkan di episode yang lalu ya guys jadi gua mainin game ini langsung ya guys nggak nunggu sampai hari besok jadi biar gua bisa show ke kalian kelanjutan dari farm kita gitu ya Oke nah di kita juga kemarin nemu harta karun ya guys di rumah tua ya Benden house Nah jadi kita punya Miracle injection sini sisa kemarin sih untuk makanan-makanan ya dan yang paling penting kita dapat kopi ya Hai dengan juga soft Nah kita juga masih ada vodka Oke very nice ya Nah kemarin kan tanaman kita sempat harus dimakan sama si Fluffy ya babi kita itu gua kurung di bangunan sebelah sana jadinya Oke mari kita ambil Oke dua ya sekali ngambil dua-dua nah bagus deh kalau kayak gitu Hai nice udah kami semua ada 8 dan juga kita dapat bibit ya Oke pis Oke satu bagian pis itu dapat tiga ya dan kadang-kadang kita dapat bibit bibit lagi guys tuh gitu ya tapi enggak selamanya kita selalu dapat bibit ya bentar ini jam berapa sih Oh udah jam 7 bentar lagi ternyata dan minum dulu deh ya udah aus banget kelihatannya hahaha nah ini gimana nih ayam kita waduh gue lupa nih mesti kita kasih makan lagi guys sebenernya hmm oke lah ini gua udah harvest dulu oke masih dapet nih 44 Nah kalau udah satu berarti ayam kita nggak ada bagian makan Oke besok kita mesti langsung pergi ya ke tempat nah apa beli hewan ternak ya nah ini untuk bibit-bibit gue terus ini dulu nah jadi hasil panen ini besok gua bakal bawa langsung ya ke tempat itu siapa sih yang yang jual bibit ya biar kita bisa beli bibit lainnya yang lebih bagus lagi gitu ya dan ini udah malam karena kemarin kita udah bayar listrik ya sama mayor jadi rumah kita udah terang lagi gitu ya jadi bagus banget gitu Oh ada vodka dan lantern ternyata oke nah disini udah pada jadi ya guys wahaha demen banget gue nih kalau udah kayak gini sambil empat saja konten Oke ini salah satu bisnis utama kita ya buat sekarang bisnis bikin moonshine ya take all bottles nah seperti itu nah ini bakal kita jual sih besoknya confirm nah kita masih ada potato mesh lagi satu lagi yoi taruh Oke start fire kita kasih sampai 12 oke lebih juga apa-apa Nah kalau kayak gini kita tinggal tungguin moonshine nya pada jadi ya Nah total moonshine kita ada 9 ini ya Wow ini bakal jadi duit yang sangat banyak nih besok ya hahaha gue sih udah nggak sabar ya Nah ini peace dan juga cabbage bener bisa kita bikin makanan ya Nah nah seperti ini peace and cabbage cuman kayaknya kalau kita jadiin makanan terus kita jual juga harganya nggak gitu-gitu tinggi amat gitu ya jadi nggak papa kita taruh sini aja dan ini bakal gua jual ya kita jual terus sama apa lagi ya ya sama moonshine kita jual jadi kita lihat dapat duit berapa besok langsung kita kita belikan semuanya untuk keperluan lahan kita gitu guys disini gua akan bikin kuket hem ya guys jadi kita butuh daging dan juga water nah sebelum itu kita nyalakan dulu oke ayo nyala nyala nah ini udah nyala eh kasih dulu beberapa kayu bakar kita bikin kuket hem terus berikutnya sih juga kuket hem sama ini juga kuket hem masih bisa enggak satu lagi Oke masih bisa ya jadi full kita bikin kuket hem gunanya apa biar kita bisa bikin banyak sandwich untuk di kemudian hari kita simpan gitu ya Oke nah ini gua paling tinggal tidur aja kali ya guys biar cepat juga nggak papa sejam aja dulu kita tinggal nah waduh di luar sudah gelap ya udah jam segini soalnya ini jangan lupa ditutup saja haha oke sudah dapat nih empat-empat ya guys hahaha jadi punya banyak sosis ini judul nah dan karakter kita sudah kelaparan tenang aja itu udah punya banyak kuket hem jadi kita bisa bikin banyak ini nih slice of hem nantinya gitu ya hehehe oke jangan lupa kita makan dulu ya malem-malem kita nyemil dulu oke habis deh hahaha biarin-biarin nggak papa ya deh kita bikin lagi sandwichnya Aduh kita kekurangan butter nggak punya butter wah ini nih yang kacau nih ya kita lihat dulu di sini baru jadi satu botol ya udah kita tidur aja ya guys sampai besok jam 8 apa-apa jam 8 aja ya sudah terbangun Mari kita lihat wih udah jadi empat dong kalau gitu kita bisa kita panen mereka semua ini confirm udah nggak ada mesh lagi ya mesh potato udah abis take all botol nah gitu dong Oke kita ambil seluruhnya kita jadi jual 13 moonshine 15 piece 8 kb 13 telor ya buat bekal ini aja deh ini gua bawa eh confirm daging ya Uptap ah sungguh sangat menyegarkan nih sepeda gua kayaknya di Saono deh ntar kita minum dulu ya guys aha sudah selesai minumnya ini dia sepeda kita langsung teleport saja ya guys biar cepat gameplaynya kita ke Farm of ya Tedus dulu oke kita speak to the Helen up 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 oke mari kita turun hello Helen yes 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 let us trade ya Nah kita mau jual moonshine kita ke dia Wow duitnya berapa 1456 langsung ini baru mantap mantep ya kan yang saya confirm wuh mantep mantep ya Nah kita langsung beli lagi potato mesh ya buat kita bikin lagi nih berikutnya nah seperti itu terus botol confirm botol ya nggak apa-apa guys kita naikin duitnya pelan-pelan aja ya walaupun baru 1600 jangan langsung beli crafting station gua tahu sih gua pengen banget bikin atau bako ya tapi kita sabar-sabarin dulu oke dia mau nggak bisa Hai ales bansi nah oke seperti dia tidak membutuhkan itu ya ya weh langsung kita jalan ke SAF ya berarti eh confirm nice oke first thing kita jual kesini dulu kali ya let us trade haaa kita jual telur bisa nggak suara korek Oh dia tidak mau beli telur ini bagaimana ini waduh dijual folder nggak ya Nah jual sih folder harganya berapa ini enggak mahal sih kita beli 20 lah ya oke biar ayam-ayam kita nanti masih tetap bisa makan ya guys oke ini udah mumpung good 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 tadi bagian depan sana ada yang jualan lagi ya sih nggak ada itu doang itu bisa jual telurnya ke siapa dong oke gitu mudah-mudahan yang tukang bibitnya mau ya atau bapak-bapak yang di depan enggak sih ke bapak-bapak yang di depan dulu enggak sih eh wadah itu iya itu sih temen kita waduh awas 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 untung pelan-pelan ya kalau nggak mental beneran itu aha di bapak tukang traktor trade eh nggak mau dia ya nah ini malah nggak bisa diapa-apain eh 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 mundur 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 kalau bisa jual ke si cewek ini doang berarti iya ini dia hiip perhenti dulu aha hello udah senyum-senyum aja mbak mbak kata straight nah telur nih kita jual ke dia ya cuman laku harganya 65 pak ya udah nggak apa-apa deh lumayan kan ya nah peace kalau kita jual ke dia ih cuman laku 90 pak hmm gue beli bibitnya aja udah mahal coba ya coba ya kita lihat dulu bibit peace itu satunya 15 15 tadi gue berarti 6 ya berarti modalnya itu 90 ini kalau gue jual total Hai Hah loh gak ada untung dong kalau kayak gini waduh gawat ini masih lebih untung kalau kita bikin ini minuman keras benernya gue jadi dilema nih guys mau jadi petani ini juga Apple tree blueberries oke gue beli butter dulu deh butter 10 karena kita banyak masak pakai butter sebenarnya kentang ya kentang 30 perform nah ini kita bakal masak semuanya 10 lagi deh nanggung nanti kita bikin langsung 4 panci gitu ya oke botol jar dia nggak jual jar ya blueberry oke gue coba kita juga itu ya itu ya beli to beko sit terus yang bibitnya murah-murah sih nah ini corn ya corn beli 20 enggak sih oke 20 terus apalagi ya carrot oke carrot aja juga harganya udah mahal ini ya Oke kita beli 10 aja kita masih jadi petani yang super hemat ya guys jadi ini yang kita beli hari ini ya jadi corn seeds carrot dan juga tobacco jadi seperti itu nah ini cabbage-nya mendingan gua jual-jualin aja ke dia biar kita ada duit tambahan nah ya sip nah berarti kita tinggal pulang lagi nih ke rumah ya Iya ini dia kita udah sampai mesti kita tinggal ini aja sih ntar ini traktor mesti gue pindahin dulu traktor udah gua singkirkan nah ini ada beberapa len yang mesti gua kasih treatment dulu ya jadi kita butuh huwe ya kita dulu disini oke ini ada huwe and then ini skate ya buat potong-potongin rumput liar ya oke yang pertama adalah tobacco dulu kali ya udah ini yang masih bolong-bolong kita ini dulu nah jadi kita bisa menanam mereka semua disini oke tambahin lagi gua nggak pengen tanaman kita terlalu berdekatan ya jadi kita flow lagi flow again oke terus iya oke situ ada foliage-nya atau ada rumputnya nah ini kan kita udah selesai ya nah oke yang pertama adalah tobacco seeds ya nah ini kita bikin begini aja deh tuh dua 3 3 4 5 6 7 8 9 10 oke ngepas ini ya tobacco sudah berikutnya kita kasih carrot ya carrot oke kita bikin jangan terlalu dekat-dekat ya kita tanam mundur nah oke carrot sudah cepet banget ya abisnya ya oke berikutnya tinggal jagung jagung jagung-jagung mundur 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 ini mulai banyak nih tanaman kita mudah-mudahan abis ini kita bisa dapet duit banyak ya karena kalau kita ngejual tadi kebet sama piece itu kayak masih belum untung gitu ya nah tanam tanam seenggaknya jagung bisa buat apalah nanti nah ini udah kita lihat ya corn statusnya 48 hour ya which is dua hari lagi dan ini baru bisa selesai ya nah karena banyak binatang ya guys yang suka datang dan makan ya mendingan kita kasih ini dulu nggak sih semacam fences gitu double gate double gate white gate hmm other chest compost bin outhouse sheet wait up ini sheet buat apaan ya sheet dua box oh tiga box makin gede aja guys gue jadi kepikiran mau bikin beehive deh jadinya ya nggak usah kita kasih fences dululah ya kita bikin beehive dulu nggak sih nah beehive nya enakan gua taruh sini ya oke jadi posisinya bener-bener di daerah sini ini bakalan lain sama sheet yang ada di sini oke sebisa mungkin ini lurus karena gua pengen ini lurus ya ini material dulu ya Oh baiklah kalau begitu kita ambil planknya dulu yang penting itu udah tertanam dengan baik ya harus ini confirm confirm ini udah-udah matang belum Oh enggak ada ya akhirnya lagi ada yang nyala di sini ternyata tidak oke udah gue masukin terus gue butuh oh ya kentang masuk sini confirm ini juga confirm nah ini yang akan kita lakukan berikutnya ya start to fire oke cook hmm potato mash oke potato mash lagi oke cuma bisa bikin sekali dua ya kalau kayak gitu ya potato kurang banyak guys belinya dan sugar kita juga udah habis hmm hmm white bit oke nanti kita produksi bit aja kali ya next time tenang aja nah kita kan lagi masak tuh nah ini gue mau kasih makan ayam-ayam kita dulu kasihan ini confirm confirm oke udah full ya ternyata cuma bisa 9 ayam-ayam kita lihat tulur ya satu-satu ya ini karena mereka kekurangan makan sip gapapa kita bisa buat bikin scramble egg ya scramble egg scramble egg scramble egg buat kita makan nah berikutnya kita mesti ngambil plank plank oh iya gue juga butuh hammer hammer kita gunakan untuk membangun macem-macem barang di gameplay kita sebenernya ini plank nggak ada ya di situ nggak ada plank semuanya gue taruh sih ini harusnya kita ambil yang bisa kita ambil aja 19 ya tadi butuhnya ya oke cat b beehive beehive ini posisinya udah bener kan ya iya kita bikin disini build kita bikin banyak aja lah ya aha dia butuh material lagi nah kita ambil lagi eh jadiin aja dulu deh ini agak miring sedikit ya udah lah nggak apa-apa it needs several plank oh planknya masih kurang oke sebelum segini gua mau bikin salah apa dua lagi lah ya dua lagi lihat dengan ukuran yang pas seharusnya ntar ya udah segini aja sip ayo ketok ketok nah i need more plank confirm oke biar kita jadi pengusaha madu ya guys gue harap ini begitu kalau kita punya madu yang banyak ya kita bisa bikin mids ya ya meads bukan bukan mid daging ya meads pake D sama S itu yang bakal kita bikin nanti udah ada misinya juga oke sudah empat yang jadi kurang tujuh ya oke wow cepet buat abisnya confirm cepat sangat habis ya ya sudah jadi kita cek dulu there's nothing to harvest currently oh yowes kalau begitu berarti si beehive ini mesti kita tinggal dulu kali ya beberapa waktu mungkin sampai mereka bisa menghasilkan madu gitu tapi gue gak denger ada suara lebah juga sih very well then wah malah ada burung disitu oke nah berikutnya kita taruh dulu nih alat-alat kita eh eh robar jangan kok kayaknya bakal perlu robar sih nanti oh udah kepenuhan guys katanya world not fit in there katanya oke bolehlah taruh sini daging ada nah gue butuh sesuatu nih nah gue rencananya pengen pergi ke daerah bunker sih sebenernya sama ke ends farm tapi kayak kita ke farm dulu aja deh ke farm baru ke bunker ya soalnya ini udah mulai agak sore lagi juga kita udah berusaha sekuat mungkin ya untuk bikin beehive lalu tanaman kita disini kita lihat lagi cek lagi guys oke udah jalan sih udah berkurang 2 jam ya semoga gak dimakan binatang liar ya hehehe tuh aja yang gue takut sebenernya oke guys let's go kita langsung ke end farm ya sambil kita lihat daerah bunker woi yoi ini bagian belakang dari rumah kita oh pantas banyak barang rongsok di daerah sini ya ini daerah bunker lagi ternyata oke nah ini kalo setiap kali kalian ngambil rongsokan itu bisa menjadi uang yang banyak sebenernya untuk kita ya wuuu ini tempat berburu yang asik nih kayaknya ada rusa disitu oke very well then rusa ada disitu dan ini pintu masuk dari end farm new fast travel point oke good 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 hello assalamualaikum wiii tuh semua warna hijau dia ya halo bu halo fulls fulls good day can i help ya no matter what i do the carrots never want to grow hmm i'll give you the seeds maybe you could try growing it at home hmm kita disuruh bercocok tanam oke carrot dia hmm shall we talk dia sukanya apa cedar milk sandwich so sama kayak kita sukanya makan sandwich oke oat grain wheat seeds of cabbage seeds of carrots ya pea seeds gak ada oh itu apa potato seeds apa guys dia jual bukit of flower jadi kalau kita mau itu pacaran sama cewek gitu ya ngasih bunga bisa beli disini sama jual obat ya dan bigger hay fork hmm oke dia jual bahan-bahan juga nih buat pertanian kayaklah kalau begitu coba dilihat lagi dia ada orang lain lagi gak disini sepakah dia sendirian saja serem juga nih si ibu ya oke apaan lagi bear wow ini kayak kita semakin main ke atas ya makin banyak hal yang terbuka sepertinya agak serem sih sebenernya kalau kita mesti lawan bear oke udah kita beli aja nih potato nya let us trade potato confirm 50 oke nah dari sini kita balik lagi ke marketplace kali aja si Henry udah bisa diajak berantem lagi guys ya nah ini dia si Henry ini oke let's go let's do this hmm 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 oke oh tuh enak lagi gua ya sekali lagi hahaha tewas kau Henry emangnya enak langsung gua loot saja widi lumayan nih dapet apple juga ya enak jangan apelnya aja yang kita makan konsum nah nice ya sekali lagi tip heheheheh pas banget kita kesini ya langsung diajak berantem sama dia let us trade ya gua butuh potato lo yang banyak confirm potato udah dapet hmm apalagi yang bisa gua bikin jadi untung disini ya nanti dia ada quest lagi ya there's no cooking without a fire ya hmm agree the carrot curse get a twibill hoe oh kita disuruh beli hoe lagi ya there's no cooking without a fire get firewood oke dia butuh 50 firewood ya oke nanti gua bawain ya 50 firewood sama kita disuruh beli hoe untuk gua buka dulu questnya get some hoe read nah dia punya hoe sih harusnya ini dia harganya 126 untungnya oke questnya sudah bisa berlanjut grow carrot 20 carrot siapa 20 kita dikasih bibit cuma 6 kan rese hahaha hahaha ya aduh ya sudah lah ya oke Tommy dia ada quest lagi guys ya roastery boar because they taste worse than ordinary one oke agree boar ya gimana gua bisa nemuin dia kita pencet j kill a wild boar wow oke ammunition and patience berarti kita mesti cari boar nah masalahnya adalah gua gak punya cukup banyak peluru kita coba beli 10 peluru nice and meeting else nope i think we are done here mana sepeda gua oke ini dia ya oke guys we are back home taruh dulu barangnya tadi kita beli hoe ya padahal kita udah punya hoe tapi karena quest aja sih kita disuruh beli lagi nah gapapalah cepet kait tambahan terus kita udah punya peluru lagi oke kita bawa aja pelurunya confirm nah sisanya kita masuk ke dalam sini taruh lagi di kulkas oke confirm roti juga jadi punya banyak roti injection carrot yaudahlah taruh sini dulu carrot ya nah berikutnya kita bikin lagi mashed potato aduh sugernya kurang pak jadi tadi kita beli sugar ya hmm yaudahlah ya kita coba eh ini aja berburu aja kali ya sekali nyari boar terus beli gula where is our gun no gun wap 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 ini kandangnya papi hello papi doing good huh hmm ini dia rifle tutup lagi biar dia gak kemana-mana kalau dia keluar dia malah makanin itu apa tanamannya kita nah ini sudah ada ini juga crowbar kayaknya gua butuh crowbar tambahan deh nanti oke udah ready sih gua nih buat berburu terus masuk ke bunker ya kan tapi gua butuh gula nih gula dululah confirm kita lupa beli gula itu harganya juga mahal sih gula kalau gak ada gula gak bisa bikin mashed potato let us through it solve mana sih gula gula ah ini dia waduh gak nyangka duit gue udah tinggal dikit banget guys yaduh hahaha berarti bener nih kita udah mesti nyari-nyari bunker nih ya oke hmm daripada kita pulang dengan tangan kosong mungkin gua bakal cari beberapa barang rongsok mungkin masih ada di deket-deket sini kita lihat dulu kita lihat dulu apakah udah semuanya gua ambil barang rongsoknya kayaknya sih udah semua guys guys itu kabuar i don't know tapi kalau kita mau berburu mendingan taruh sepeda kita di tempat yang gampang terlihat nih kayak di depan peng gitu ya jadi kita tahu nih hah reload oke mari kita masuk cari gimana boar ya kalau itu rusak ya bukan itu yang kita mau cari nah itu dia boar oke take a look iya bener itu boar iya kita mesti sabar ngikutin dia ikutin aja terus nah itu dia boar lagi guys iya oke kita uber kita udak guys ini sejauh ini dong lumayan juga oke nice akhirnya kita dapat wild boar ya first time kita dapat wild boar oke kita cek dulu questnya kita deliver wild boar ya boar and white boar wow oke kita F lift oke kita langsung teleport saja ke marketplace sih harusnya disini ya iya perjalanannya lumayan juga ini Thomas kamu belum pulang kan nah ini dia Thomas guys itu kan di questnya tadi namanya apa Thomas ya ternyata ini Tommy aduh rese juga nih game ya i have something for you oke is there any reward oke good 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 nah berikutnya ya of course i did not admit that it was not me who hunted this beautiful boar no father in law think that i'm good hunter oh oke agree ya impressive antlers expand kill a deer oh bener-bener berburu kita hari ini ya kita disuruh cari deer oke no problem tapi gue mau beli gula dulu dengan uang yang lo baru saja kasih ya oke lumayan kita beli gula 2 deh hehehe kasian banget kasian banget ya ini kita ada apple kita consume dulu konsum lagi raspberry hmm gak ada guna sih emang alright guys mendingan kita pulang dulu gue mesti ngambil sepeda nah sepeda tuh kita taruh di deket tank di sebelah sini oke oke ini dia sepeda kita dan mari kita pulang dulu nah ini dia kasmir farm kita cek si mas potato harusnya udah pada mateng ya dengan adanya mas potato kita bisa lanjutin pembuatan dari minuman keras kita ini dia ready ready yoi mana udah ready ini taruh dulu confirm peluru kita tinggal 7 ya gue gak nyangka tinggal segitu oke gula taruh sini nah kayak gitu stop fire oke potato mash oke good bisa lagi gak gak ada ya potato nya yang kurang ini bikinnya lama 5 jam udah kayak begitu nah kita cek juga disini oh masih belum selesai masih belum selesai oke lah gak apa-apa kita ada 2 mashed potato total berapa iya tinggal 2 ya oke besok kita tinggal ke bunker tembak tembakin rusa terus ngambilin harta karun hehehe that will be fun right dan kita perlu bikin sandwich dulu deh kalau kayak itu sandwich set 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 everything is ready cut off of bread in slice nah kalau udah ada bread in slice masih kita bisa bikin sandwich lagi harusnya oke guys disini udah jadi ya hahaha production kita terus berlanjut oke ambil terus mask nya kita ambil 1 confirm ya take all bottle terus kita masukin lagi deh nah seperti itu kita tambahin fuel kayak 12 jaman nah dengan begitu kita punya minuman keras lagi bisa kita jual deh besok dah kita tinggal tidur aja guys eh bentar bentar jangan langsung tinggal tidur ini udah mateng belum nih mask potato yang satu lagi oh sejam lagi oke lah pokoknya kita tidur dulu sejam nah kalau udah sejam kita tinggal tungguin yang ini sampai jadi ya kan nah cuma 8 menit doang guys ya gak pake lama ya langsung kita ambil sudah punya mask putih tuh tambahan lagi kita nah seperti itu bentar ini weapon kita gak hancur kan gue ngeri hancur aja sih nah ini udah aman nih buat kita tinggal tidur terus sampai jam 7 nah seperti itu alright good morning guys tidur yang sangat nyenyak hehehe nah kita keluar dulu open up ini kita ambil air dan ritual kita siap pagi adalah ngambilin telur ya kita lihat dulu makanannya masih ada ya bagus bagus kita ambil 4 nah kalau dikasih makan terus gini guys dapetnya 44 ya so kita bisa bisa bikin scramble egg yang banyak hehehe masuk kesini telur banyak banget pak coba bisa bikin kue yang mahal gitu ya kue apa gitu hehehe open up masih ada peluru gak gue butuh peluru deh nah ini udah bawa aja semuanya kali aja kita dapet tangkapan yang besar nanti oke oke makanan kayak kita perlu makan deh nah kita makan dulu ya biar kuat ya ada suara ayam oke apalagi ya oh iya lebah-lebah wuuu lebahnya sudah ada yoi harvest bisa nggak wih bisa guys kalau ada-ada lebahnya kayak gini kalian bisa mendapatkan madu nah kalau kayak gini ini wah ini sih duit gratis langsung nih guys nih madu kayak begini nah bentar kita kan disuruh bikin niat eh bentar mana ya before stand bukan meat mask ya honey mesh honey mesh berarti kita perlu sepuluh honey kah taruh aja dulu sini confirm cek di dapur resepnya honey honey nah ini dia honey mesh ya oke bisa kita bikin nih guys yang penting adalah air yang banyak dan juga sugar nah ini masalah sugernya ini nih boros pak iya loh ini sugernya bakalan boros banget oke ini gerimis ya nggak kan oke ambil sepeda ini dulu cek cek dulu wiii sudah pada ini ya tumbuh ya oke ini gua bersihin dulu nih ada wheat ya carrot tobacco wah hahaha kebun kecil kita semakin membesar ini ya hahaha oke nggak masalah kita akan pergi ke bunker ya guys berikutnya ini di belakang sini ya kita ke bunker sekalian cari rusa aduh nyangkut ini ada kayu yang belum gua selesaikan ya pemotongannya nanti aja kita selesaikan kita juga ada misi kan sebenernya untuk ngambil 50 kayu bakar wait 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 up ntar ini rusa nya bisa nggak kita ubernya jangan kesini oke ya udah deket bunker ini gua takutnya kena ledakan bom ya kalau kita mainnya terlalu ke tengah hai 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 ntar ntar lagi nyampe sih kita coba naik sini semoga tidak ada bom yang meledak ngeri-ngeri sedap soalnya wadab ada beri ada beri turun dulu ambil beri dulu guys lumayan ini makan beri oke ada beri lagi sip nah cuma ini rusak-rusai pada hilang gua nggak tau kemana disitu oke yuk kita lihat nah ini bentar lagi ketemu bunker harusnya aduh hahaha bangun 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 nabrak pohon dia hahaha oke easy now easy jadi kita nggak mau kelewatan daerah bankernya oke apa itu rusak kah ada rusak guys bentar-bentar oke iya rusak kan loh nggak kena lagi nggak kena guys kurang deket emang senjata ini kurang begitu bagus ya nanti kalau ada duit deh gua beli senjata yang lebih bagus ya ini di map ini kita tinggal ke depan oke gua titip dulu disini deket pohon buah ini tinggal maju doang sih harusnya kita ketemu di depan sana oke kali ini tidak ada peringatan kah jangan-jangan langsung bom aja gitu oke ambil dulu ngeri juga ini ntar ya bangkernya kelewat guys gimana ah ini dia bangkernya guys dan tanpa jebakan sama sekali oh lucu juga ini tempat kalau nggak ada jebakannya ya oke oke seperti ini ya bentukannya mirip kayak bangkernya yang kemarin sebenernya oke aku udah siapin crower oke ada pintu lagi disini ada ban dan gentong nah ini mesti kita buka ya oke open up oh ini yang gua pakein 75% jangan ini kita pake mah yang ini aja yang jelek harusnya oke assalamualaikum wow kita dapet hammer ini lumayan dapet hammer lampu bisa dinyalain nah ini dia boarfur ya itu kulit dari apa namanya babi liar ya oke dapet peluru lagi alhamdulillah banget nih kita kesini dapet peluru terus apa lagi oh harta karun wow granat bom dan juga coklat ya ada sedikit vodka juga hmm bagus bagus banget ya ini apa nih ini 32 derajat dan disini ada teh dan bom juga ya oke Alhamdulillah dapet banyak item enggak ada lagi ya soalnya kayak gini-ginian nih suka ada yang terserubung gitu itemnya ha tuh kan masih ada yang kelewat hati-hati oke yuk sudah selesai kita disini sudah selesai oke haha gua kirain bakal ada bom gitu loh guys ternyata tidak tidak ada jebakan disini sangat mudah gitu ya cuman kita nggak dapet sepeda kalau yang disini ya tempat yang kemarin tuh ada sepeda oke nah ini dia untung gua taruh patokan disini ya wih ada tank lagi wow another tank nih gua rasa kita masih cukup ya masih cukup ruangan itemnya tapi gua pengen banget nih berburu rusa nih biar ketangkep gitu oke tempat oke semoga kena ya guys mesti dua kali tembak soalnya oke uber guys uber uber woi aha ya kita lihat sampai mana dia berlari ini belum berhenti juga wow ini cuman buat dapetin dia doang ini oke pokoknya kita uber dia nah ini udah udah dia oke yuk kita maju kita maju nah ini udah pas nih nah ini udah pas nih bismillah oke good job yang kita dapet dir ya oke eh eh jangan di apa bacok disitu hahaha iya sepeda gue mana itu kalau halo 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 tadi gue taruh mana sepeda ya ah ini dia sepeda gue aloh nyariinnya susah banget sumpah nih game terus kayaHayone petak umpet jadinya nah ini sepeda è è sepeda ke belen7 nah ini enaknya ya enaknya ya ini enaknya ya cepesat cepesä Hai jangan kelewat lah hehehe Ternyari ini yang susah ini kalau kayak gini sih dah turun sini kita mencet J nah deliver the deer ya oke boleh ini kita live M market face oke Hai iya Tommy jangan bilang Thomas lagi ya sebel gua tutorial apa bukan tutorial ya bilangnya ya Oh oh bisa kita taruh di atas mejanya nah I'm something for you ya ini reward dapat gope lumayan ya gen Oh beruang sekarang ini dia minta ya hmm agree cecek bear vapor kill a bear Oke baiklah kalau begitu nah spot bear cuma ada di sini doang guys ya kita mesti kesana sih nantinya hahaha lumayan dapet tambahan duit lagi ya gen ini ini lumayan juga nih bisa kita jual nih oil filter juga ya sama boar fur Hai eh gua kudu beli gula hahaha di gula akan let us treat gula 4 Waduh lumayan ya harganya di empat doang aja juga udah segitu harganya biar kalau gue jual bilir kalau harganya murah banget sumpah kalau rasperi enggak dia nggak mau kalau ini injection tidak mau juga udah gue dapatkan apa yang gua perlukan sekarang nah untuk sementara waktu kita balik pulang ke rumah dulu guys ya enggak enak banget ya jalan kaki pulangnya ya Wow tanaman kita semakin tinggi tapi emang carrot nggak bakalan tinggi guys soalkan dia hidup di dalam tanah gitu ya untuk buahnya jadi nggak bakal kelihatan juga minum dulu guys gua aus banget sumpah bisa jalan jauh nah ini taruh dulu dapat banyak daging kan kulit jangan apalagi nih minuman teman-teman eh enggak sederhana juga dapat teh ya lumayan buat musim dingin gula yang paling penting coklat meresperi ha ha udah semuanya nah kita udah bisa belum bikin animesh udah bisa sih sebenernya ya sugar hmm kayak kita masih kurang sih kalau mau bikin ini secara langsung ya ya udah ntar aja deh nanti kita mau bikinnya sekalian soalnya ini lima jam loh cuy nah taruh dulu item yang tidak penting nih buat fur ya taruh dulu situ ini udah jadi semua belum belum ya tinggal eh belum selesai kan kok nggak ada sih production on hold kenapa on hold fuel masih ada Oh airnya guys airnya kurang airnya sudah habis hahaha pengguna berasa sih sini juga mana bucket of water Oke udah taruh di nomor tiga nah tantesan dia nggak jalan-jalan airnya kurang itu mesti selalu diperhatikan guys air kurang dia nggak mau jalan nah bener kan kalau udah tinggal setengah jam lagi tuh selesai production nya Oke kita kudu nimbak dulu sebentar nih Oke guys air yang disini juga gua udah penuhin lagi ya di 34 dan seharusnya moonshiner kita juga udah jadi kita juga udah jadi kita kolek dulu ambil nah kita kasih satu tip yoi yoi take all nice langsung deh bikin lagi Oke ini mesti aman ya bahan-bahannya juga hahaha oke kita stok lagi ini juga moonshiner jadi berapa nih udah ada delapan ya guys pokoknya kita tabung dulu besok kita jual ya dengan harga yang tinggi berikutnya kita mau potong-potong pohon lagi ya jadi gua butuh aks lagi udah tinggal segini ya udah dikit banget ini Oke kita tukar dulu ke sini kita perlu 50 ya dia mintanya kemarin kita lihat oke take all 50 buah oke kita potong-potong dulu yang ada dulu ya guys ya enggak kesandung lagi kalau gue lewat sini haha iya ayo ayo 13 aja juga udah cukup sih Oh 15 malah ya Oke kita juga keberatan ini jadinya hahaha yuk semangat 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 dan ini dia yuk kita langsung mainin minigame nya hop potong lagi sekali lagi hmm ayo 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 skillnya belum aktif gua harus bisa sampai skillnya aktif ya oke dikit lagi nice oke 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 Hai hajar lagi terus ini nggak usah dipencet lagi guys ya dia udah otomatis nih kalau skill ya udah keluar hahaha yoi udah selesai dan kita taruh ya 10 kita taruh Hai confirm ini barang-barang yang lainnya jadi terlalu berat nih gua nggak bisa bawa semuanya kita akan taruh dulu kalau gitu set-set masih berat Oke senjata gua drop juga ya amunisian nggak terlalu berat sebenernya dah kalau begitu mana sepeda gua Oh ya sepeda gua masih belum diambil ya hehehe aduh bagaimana sih Nah kita mesti kebelakang sini paling cepet sih dari farm of pedus ya Hai ya kan deket banker dia soalnya nah ini dia sepeda kita untung nggak hilang diambil orang ya oke go to the marketplace nice nah ini dia yang butuh kayu bakar ya ketika kita baru ngerjainnya 24 ini gimana ya isu lagi nih ah resek bener ya wes lah kalau begitu guys habis kita akan tambahin lagi ya kayu bakar untuk di rumah kita kita potong-potong lagi oke tim bercegir hehehe langsung kita kuliti ya nggak pakai lama biar cepet aha waduh ponit tinggi banget ini jatuh Hei poni sampai masuk ke dalam perkarangan kita ini oke nah ini tinggal kita potong dari sini iya oke kesebelah sini biar bisa kita bawa kedalam nih kalau udah ya hehehe good job ini bikin nyangkut kita hancurkan duluan ya hahaha apa nih I think it will break quite soon Oke gua tahu akses bentar lagi hancur dan kita belum punya repair band saya guys buat ngebenerin ya jadi biarin aja hancur lah ntar kita tinggal beli lagi akan 13 masih bisa kita bawa iya bentar lagi hancur tiga persen ya ini udahlah nggak apa-apa hancurkan saja nanti kita masih beli lagi berarti dan kitanya keberatan hahaha oke kita sampai disini Mari kita pukul-pukul semoga abis ini selesai ya guys questnya karena dikaitungnya tadi baru 24 firewood semoga abis ini jadi 50 pas Oh another bottle is ready Oke besok kita dapat duit banyak nih ya jual minuman keras udah pada mulai jadi soalnya hajar lagi hancurin semua oke lagi-lagi wuhh nggak bisa-habis guys kata kasmir gua dikerjain ya get firewood to the stove Hai mungkin kita mesti bawa ini ke stove ya Oke kita coba kasih 26 ya nanti ini masukin dulu terus kita bawa 26 ngepas aja confirm nah iya seperti itu kita masukin ke dalam stofnya kita sendiri cuman masukin ke dalam stof Hai konten nah iya bener ternyata buat stofnya kita hehehe oke lah kalau begitu ini termasuk tutorial ternyata ya oke guys berikutnya kita bakal cari ke BR lagi ini kita bawa juga nice minum dulu biar kita ada tenaganya karena untuk tanaman kita enggak perlu siram-siram sih bagusnya oke deket banker sih ini enggak sih nah ini dari sini farm of the dus oke nah di deket farm of the dus itu ada sebuah bangunan yang dilindungi oleh BR jadi kita akan ke BR ya dulu nah itu ada tank juga nah di sebelah sana mesti juga ada tank ya di sini kan ya bener ada semacam rumah gitu yang biasa selalu ada BR ya oke kita turun nah itu dia BR ya lumayan jauh lumayan jauh oke kita tembak aja eh enak dia biar pasti akan ke arah kita sih oke lari-lari lari lagi udah empat peluru lima peluru oke let's go ini bisa kita bawa nggak sih lift oh bisa bisa oke gua taruh situ dulu ya guys karena gua lebih penasaran ke arah dalam sini ya ini ada bangunan apa sebenernya gua yakin harusnya ada harta karun di dalam sini kan Harvest Ruined Ron oh Ruined Church ya jadi ada sebuah Church disini widab apa ini uh oh ini rongsokan bisa kita jual seneng aja good things darah spiri banyak pantesan dijagain ya ini banyak barang-barang bagus disini soalnya oke anything else oke disini ada ban dan kita bisa masuk ke dalam harusnya wow oke kita muterin dulu ya guys nah ini kita bisa naik ke atas juga harusnya oke ambil harta karunnya bentar ini apa ya oh meja rongsok ternyata oke akhirnya kita menemukan tempat rahasia lagi haha nah ini kita Harvest dulu semuanya yui mantep mantep betul ini ya hehehe nah di atas itu juga ada burung ya oke oke kita mesti kesini sih mesti masuk ke dalam oke open up oke belum keberatan kan ya oke kita bisa masuk ke dalam wow wow abandoned church tempat yang menyenangkan sepertinya oke kita buka dulu wah gokil ini yang gue perlu ini snare ya jadi kita punya trap buat jebak itu ya beruang minimal ya oke sugar ini mahal ya karena sugar yang mahal ya kita bawa aja oke kita makan aja nanti nah kita makan tapi ternyata kita masih keberatan juga konsum oke ya seperti itu gak ada lagi yang perlu kita bawa kan peluru-peluru gimana wow ternyata peluru juga berat ya oke banyak rongsok guys disini kalian harus kesini sih buat nyari duit lebih banyak lagi sepertinya wow banget gue gak ekspek sih hahaha cuman yang mesti kalian waspadai adalah beruang ya dan ada babi juga disini oke oke so mumpung dia belum respawn gue akan bawa si beruangnya dulu ya oke kita kan punya quest untuk ter penin this time i will have to deal with it myself i have everything i need in my backyard slactor house oh baiklah kita leave terus pindah ke kasmir farm ya 30 menit saja oke akhirnya kita dapet beruang ya nyangkut lagi sakingan gede ya leave oke 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 ya bisa dibawa bisa dibawa put down open up dulu lumayan gede soalnya ini leave oke susah ternyata F oke taruh disini ya put down oke jangan lupa ini ditutup lagi biar babi kita gak keluar nah seperti itu nah ini dia kita dapet beruang ya kan hahaha oke kita use wow bentar 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 item gue kayak kepenuhan deh kalau gue mesti melakukan itu semua langsung bentar bentar guys ya sabar ya guys oke ini nih nih ini bakal bikin berat banget ya oke udah semua kita dapet gula ini bahan makanan semua ini confirm gula juga confirm oke berarti kita udah bisa bikin apa manisan madu ya nanti hahaha tutup lagi let's do this guys begin satu setengah jam wuuu mantep sekali deliver the bear skin hahaha oke besok kita kirim ya bear skin ya nih nah gue mau kesini dulu lihat kayak gue denger suara lebah kayak sih belum dan jangan lupa nih wow sudah mulai berbunga bagus sekali oke setengah itu harvest ini udah bisa di harvest belum oh masih 16 jam lagi guys oke nice nice sekarang sudah banyak perkembangannya untuk base kita minum dulu dan kita dapet banyak daging beruang ya bagaimana gitu rasanya ya barefoot nah ini meat segini banyak dong nah oke kita mungkin pajang aja kali ya kita pajang di atas sini waduh padahal bagus nih kalau bisa di atas gitu ya enaknya dimana ya buat ngasih tau kalau kita udah pernah berburu serigala apa ini namanya beruang ya di pintu bisa sih cuman ah kurang oke nah disini aja sebagai trofi di ruangan kita widi keren ya wah mantep ini berikutnya kita mau bikin honey mesh ya honey jar jar gue udah cukup kan ya jar oke jar sih masih banyak ntar ini dulu kita lihat dulu oke oke start the fire honey mesh lagi mana sih honey mesh lagi honey mesh lagi bikin lagi bikin lagi honey mesh oke karena bikinnya lama banget ya sampai 5 jam mendingan sekaligus aja 4 ya ini harusnya cukup dan tidak akan overcook juga ya sungguh hari yang sangat melelahkan hari ini ya guys jadi kita akhirnya bisa bikin manisan madu sama ini kita tinggal nunggu aja ya oke kita tinggal tidur aja gimana guys ini kita tinggal tidur 4 jam dulu deh coba 4 jam kita bangun jam setengah 2 malam ini ya kita mau sekalian tahajud ya oke kita lihat disini ya udah jadi 4 botol ini gimana ya masih di 1 jam lagi ya oke kalau gitu kita beresin ini dulu ini masih ada botol udah tinggal dikit nih confirm oke take all bottle kita masukin sini nah seperti itu balik lagi ke kulkas taruh-taruhin dulu confirm 12 dong guys ini baru mantep nih 12 oke tinggal nunggu ini iya kita tungguin aja deh ya guys tidur sejam ini kita udah bangun cek lagi iya ini tungguin aja deh bentaran doang sih harusnya ya apa kita tidur aja sejam lagi juga gak bakal over cook lah ya sejam juga tidur lagi ya nah honey much udah jadi kan haha gak perlu nunggu lama oke take off oke ntar questnya gue liat dulu ya produce matte ya if i get proper amount of water firewood and matte mesh all there's to be done is waiting patiently oke distillery ya guys berarti kita bisa bikin produk minuman keras yang baru nih dari madu-madu ini harusnya nah ini bakal menarik sih kalau menurut gue ya kita bisa bikin minuman keras selain moonshine jadinya sedangkan ini baru bisa selesai ya masih lama ya 12 jam lagi tuh masih lama banget oke lah kalau begitu gak apa-apa mungkin di episode depan kali ya kita baru bisa menikmati yang namanya mad ya oke let's go to sleep then kita bangun jam 8 aja gak usah terlalu pagi juga oke sudah bangun kita hmm sudah terik ya dan disini kita keluar dulu kita panen dulu ya guys widi kita punya beehive banyak banget ini beehive udah bisa panen tanaman kita gimana udah bisa belum 4 jam lagi dan ini bisa dipanen guys waduh ini keren banget ini sih oh iiii bentar lagi kita bisa panen segini banyak hahaha hahaha oke ini kita ambil dulu aja honey more honey oke itu bikinnya sekali banyak kayak gini ya guys nice nah honey ini kita bisa jual ke siapa ya kira-kira hmm yaudah kita bawa aja ya 55 nya ke pasar siapa tau ada yang mau beli dan gua perlu bikin sandwich lagi 1 2 3 oke makan dulu 1 nice jadi ada tenaganya kita kalau kita udah makan ya iya nah berikutnya telur kita panen dulu masih ada kan makanannya wah tinggal 1 cuy oke kita ambil dulu ini nanti gua jual aja sekalian di pasar ya atau banyak nih barang-barang yang bisa kita jual seneng banget gue jadinya oke let's do this then mana sepeda gua oh iya sepeda gua kan di tempat beruang ya iya oke kita travel dulu kesana madu bentar gue tawarin dulu kali ya si helen mungkin mau kalau gue jualin madu halo helen nipel 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 madu nama awdia hahaha oke ini dia sepeda kita ber kita cek lagi ya guys kita cek lagi ada beruangnya lagi gak ini kita udah satu hari nih semoga belum respon sih tapi kalau ada ya mau gak mau deh kita battle lagi kayak kemarin aman gak sih aman lah ya oke ini kita bersihin dulu biar kita punya akses untuk menuju bagian atas nah iya bisa nih satu lagi gak sih oke iya kepenuhan pak kepenuhan ini gue gak bisa nih kita buang aja deh 5 confirm confirm 5 oke confirm disini aja taruh ya aha oke kalau begitu kita bisa balik lagi ke sepeda kita iya gak ada yang gangguin kan ngeri juga sih datang kesitu soalnya ada beruang penjaganya naik sepeda langsung ke pasar confirm iya kita jual rongsok dulu teman kita yang disini hello steven it's been a long time ye 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 nah confirm nice dan ini dia kulit beruang untuk teman kita i have something for you wede apakah ada wih 1300 yoi duit gede guys hahaha yoi banget ya memang benar-benar teman yang baik dia ya oke dia mau gue kasih hany enggak ya katanya dia gak perlu itu shall we talk boilet gak ada yang suka madu apa gak mau dia madu oh iya gue beli beli fooder dulu oke kita biaya 270 biarin deh orang sekarang kita udah punya duit ya kan hi 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 ada yang suka madu madu shall we talk madu madu enggak dia gak suka madu ya kalau gue jual ah you won't take this right ini bagaimana dengan mbak-mbak yang disini enggak dia gak suka madu head street kita taruh sini coba madu wow 200 guys coba kalian bayangkan kalau kita punya beehive yang banyak ya jadi perhari ini coba deh kita dua kali lipatin perhari dapat 400 keping emas aja gue udah untung banget ini ya cuma dari honey doang nih oke kita jual honey harganya lumayan pak ternyata ini juga telur dia cuma mau beli telurnya segitu lagi krese nih dia nah yang gue perlu beli berikutnya adalah gula gula yang banyak sangat banyak ya buat kita bikin minuman keras oke i think that's it ya happy banget gue udah nangkep beruang dan quest kita juga sudah selesai ya guys kita coba tanya deh kalau kita mau punya kau berapa harganya 1288 ini kayaknya kita bisa beli gak sih coba ini kita punya sapi nih kita perlu tau juga ya feeding right big animal it's a bit too small for cow and horse petik like it's just fine oh kita mesti punya feeding rack ini 350 sama 1300 ya taruh deh 1650 sama kita perlu hay paling gak kita masih punya modal 2000 guys untuk bisa mulai pelihara cow ya oke guys kita mau taruh dulu folder yang tadi kita dapatkan ya biar ayam-ayam kita bisa terus makan gitu ya oke nah lebihnya bisa taruh disini oke confirm nice ya berarti ayam kita gak bakal kelaperan kita juga jangan lupa makan dulu nah ini dia saat yang paling mendebarkan ya bagaimana dengan tanaman kita wow udah pada jadi nih bentar lagi nih coba kita tungguin ya sampai benar-benar mateng oke kita cek lagi dan ini sudah ready ready to harvest ya wow ini juga udah ready to harvest tobaconya dan juga jagungnya gimana jagungnya ini kok gak ada pilihannya ya eh bentar-bentar tadi ada tuh hmm kayaknya jagung ini kita perlu alat sendiri deh buat potongnya hmm oke gak apa-apa mungkin kita akan panen benerannya di episode depan aja ya guys biar seru nih langsung kita jual soalnya oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari farmers live kita kali ini saat tadi kita udah mendiscover tempat baru yaitu sebuah abandoned church dan kita udah bunuh beruang kita udah dapet quest yang menghasilkan uang banyak terus juga kita usaha minuman kerasnya juga udah bagus dan kita sudah bisa panen ya guys nah kalau kalian penasaran di next gameplay apakah kita bisa memelihara kou atau sapi pastikan kalian gak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe klik tombol like dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah and I'll see you guys again on the next video bye-bye 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 selamat menikmati